Hai assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali bersama SRC vlog hari ini saya baru pulang belanja ini masih pagi ya saya hari ini pingin masak sayur nangkap muda ini saya beli dua kantong ini kantong sedikit ya jadi saya belinya dua karena sayur nangkap enak kalau diangkat-angkat makanya saya masaknya mau dua sayur nangka mau saya masak santan ini santannya pakai kepala kelapanya tinggal segini makanya saya tambahkan dengan yang saset ada juga disini tetelan ini tetelan mau campur dengan tetelan ini bumbu dapurnya nanti diulek-ulek dihaliskan ini kami cabenya tuh saya beli sedikit aja untuk pagi ini untuk masak hari ini ada karupuk juga karupuk selanjutnya aku mau siangin sayurannya dan langsung kita masak kita mulai rebus ya di sini ya rebus nangkap mudanya dengan air secukupnya kita tunggu mendidih baru kita angkat di sebelah juga saya sudah siapkan air juga dengan tetelannya di sini juga mau saya rebus sejenak ya nanti kalau sudah kita mendidih baru kita matikan sejenak lalu kita lanjutkan merebusnya seperti itu kita tutup ya supaya cepat empuk supaya cepat empuk kita tunggu sejenak kita lihat ya oh ternyata sudah mendidih sudah mendidih sudah mendidih kita tunggu sejenak ya supaya sedikit empuk kita lihat juga tetelannya apakah sudah mendidih di sini mau aku matikan apinya terus mau saya tutup lagi di sini ini karena sudah mendidih ya saya matikan apinya juga terus saya bilas saya buang airnya ini tetelannya sudah menyusut ya dari yang tadi sebelum direbus ini sudah lumayan empuk nanti lanjutnya kita masak dengan bumbunya ya kita campur dengan bumbunya ya kita campur dengan bumbunya ini dia bumbunya buat masak nangka muda ya ada bawang merah ada bawang putih juga kemiri satu ruas lengkuas satu ruas jahe ada satu ruas kunyit juga ada cabai merah rawit ada cabai keriting juga ada satu batang serai ada daun jeruk ada daun jeruk ada daun salam ada juga disini ini ketumbar bubuk ya nanti ini dihaluskan semuanya boleh diulek boleh di blend atau diapain aja sesuai selera saja tapi kalau saya mau di blender disini kelapanya sudah saya rendam dengan air hangat ya supaya santannya lebih banyak keluar selanjutnya mari kita masak tambahkan minyak secukupnya buat numis bumbu ya buat numis bumbunya sudah panas kita masukkan bumbunya daun jeruk kita masukkan daun calang daun calang daun calangnya udah kering ya batang selai kita tunggu sampai matang ya sampai bumbunya tuh benar-benar harumnya jadi bumbunya sudah matang kita masukkan pepelan yang tadi disini mau saya tambahkan air dari blender yang bekas ngeblender bumbu tadi ya biarkan bumbunya meresap ke dalam tetelannya kita tutup sejenak kita tunggu beberapa menit kemudian ini bumbunya sudah menyusut ya ini tinggal kita masuk ke mangkak mudanya kita masuk ke mangkaknya saya juga mau masukkan santannya ini santannya secukupnya saja ya atau menurut kebutuhan sahabat semua saya pakai kurang lebih 1 liter ya kita masukkan tambahkan garam disini saya pakai 1 sendok garamnya karena lumayan banyak ya masaknya penyedap rasa saya pakai setengah sendok gula putih saya pakai 1 sendok sendoknya kecil ya dan kaldu bubuk disini saya pakai masako rasa daging pilihan ya itu dagingnya daging ayam karena kalau pakai ayam kuahnya itu lebih bening ya lebih putih gitu maksudnya tidak coklat ya disini saya pakai 1 selesai וח satu set 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 Ayo kita tunggu sampai mendidih ya sambil terus diaduk-aduk pelan-pelan supaya santannya tidak pecah Ayo kita tunggu ya tunggu sejenak ini sudah berulang kali mendidih ya sudah meletup-letup dan santannya juga sudah sedikit menyusun boleh dicicip boleh dikoreksi rasa kenapa ngomongnya berlibat gini ya kita koreksi rasanya dulu kurang apakah kamu disana kurang asik mantap mantap-mantap sudah matang siap untuk kita sajikan langkahnya masih kelihatan potongannya bulir-bulirnya bentuknya tapi sudah empuk ya karena tadi pas ngerebusnya itu tidak terlalu matang cuman sekali bergelora bergejolak kita langsung angkat jadi kita sambil ngerebus pula kembali setelah bercampur dengan santan seperti itu selanjutnya boleh oke kita angkat kita sajikan siap untuk buat makan kita matikan apinya dulu lalu kita siapkan kita pindahkan ke tempat ya kita pindahkan ke tempatnya ini dia hasil masaku hari ini sayur nangka muda kuah santan pedas buat sahabat semua selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum